Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Pemerintah Pusat memberikan instruksi agar komunitas segera dilakukan Agar fungal segera dapatkan dengan segera baik Sehingga mahasiswa kita bisa menikmati dunia yang layak Dan dia bisa belajar dengan baik Selamat pagi dari Bukit Oleh Indah kami sampaikan pokok-pokok berita Rusun ISN 4 lantai yang berlokasi di Jalan Raya Apalagi Mata Kota Bau Bau akhirnya mulai dihuni Kementerian PUPR bangunkan rusun untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton Saya Rizky Arlina inilah Warta Kepton selengkapnya pagi ini Sabtu 14 Januari 2023 Rusun ISN 4 lantai yang berlokasi di Jalan Raya Apalagi Mata Kota Bau Bau akhirnya mulai dihuni Sejak selesai dibangun tahun 2018 lalu Afrian Syah melaporkan Pemerintah Pusat memberikan instruksi agar pengunian segera dilakukan Agar rusun awal segera dapat menempatkan dengan segera baik Rumah susun atau rusun ISN 4 lantai Yang berlokasi di Jalan Raya Apalagi Mata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betuambari, Kota Bau Bau Akhirnya mulai dihuni sejak selesai dibangun tahun 2018 lalu Pengunian rusun ini diresmikan Wali Kota Bau Bau Laode Ahmad Munianse Dan turut disaksikan Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi 3 Kementerian PUPR Iskandar Ismail, Ketua DPRD Bau 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 Zahari Serta sejumlah Kepala OPD Pemkot Bau Bau pada Jumat Sore 13 Januari 2023 Dalam sambutannya, Wali Kota Ahmad Munianse mengatakan Pemanfaatan rusun ISN ini sesuai instruksi pemerintah pusat Sembari menunggu tuntasnya proses administrasi hibah barang milik negara itu Dari pemerintah pusat Kepemkot Bau Bau Pemerintah pusat memberikan instruksi agar pengunian segera dilakukan Agar sunawat sebut dapat dimanfaatkan dengan segera baik Biasanya kalau gedung yang tidak dimanfaatkan kemudian untuk rusak itu kemudian Makan kemarin pasal ini diabaikan, tidak digunakan, tidak sedikit ada penjalan Dikatakan Wali Kota, rusun ISN yang dibangun pemerintah pusat ini sangat dibutuhkan Karena berdasarkan data, cukup banyak ISN yang bekerja di bau-bau Namun belum memiliki rumah Karena itu dirinya berharap dengan hunian yang layak itu Dapat berbanding lurus dengan kinerja ISN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sementara itu Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi III Kementerian PUPR Iskandar Ismail berpesan Agar rusun ISN ini dirawat dan dipelihara dengan baik Sehingga bisa berkelanjutan Jadi kita berharap agar bisa dipelihara, dijaga dengan baik Sehingga berkelanjutan Kedepan lagi mau dibangunkan lagi Kalau masih kurang, kasus masih kurang Huniannya kita akan tambah lagi Sesuai dengan kondisi dan band-banders yang dibutuhkan di daerah masing-masing Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau Siti Amalia Abibu mengatakan Hingga saat ini yang mendaftarkan diri menghuni rusun ISN Sudah ada sekira 25 kepala keluarga dari 58 kamar tersedia Sampai dengan kemarin itu sebenarnya sudah 20 lebih Sudah ada 25 kepala keluarga yang mendaftar Karena kan ini prasaratnya harus suami-istri yang sudah belum mandala Tapi yang mengambil formulir itu Kisaran 30 sampai 40 Karena kita sudah menggandakan itu Pokoknya formulir sebanyak 50 kemarin Sebenarnya kita membuka peluang kepada yang non-ISN juga BTT bisa Yang penting dibuktikan dengan SK bahwa mereka kerja di pemerintah kota Dari 25 calon penghuni rusun itu kata Amalia Didominasi pegawai baru di RSUD Bau-Bau Mereka rata-rata berasal dari luar daerah Yang lunus pegawai di RSUD Bau-Bau dan belum punya rumah Pada saat ini mereka masih kos-kosan Karena dilihat harganya disini murah Mereka pada mendaftar sini mungkin dari RSUD sekitar 10 orang Terus yang sudah mendaftar juga pegawai kementerian agama Kemudian dari berapa OPD yang ada di sekitar Rusunawa ini Amalia mengatakan tarif Rusun ASN sendiri bervariasi sesuai tingkatannya Mulai dari Rp275.000 hingga Rp350.000 per bulan Tarif itu telah diatur dalam Peraturan Wali Kota No. 1 Tahun 2020 Dikatakan Amalia Tipe bangunan kamar Rusun ASN setara dengan tipe 36 Yang terdiri dari ruang tamu, dua kamar tidur, dapur, kamar mandi Serta sudah dilengkapi perabot rumah tangga Selain itu, Rusun ASN juga dilengkapi dengan musola, minimarket, aula serbaguna Serta air yang mengalir 24 jam Reporter RRi Bau-Bau, Afriensa melaporkan Kementerian PUPR bangunkan Rusun untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton R. Mulku melaporkan Sehingga mahasiswa kita bisa menikmati unian yang layak Dan dia bisa belajar dengan baik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menggelontorkan anggaran sebesar Rp15,170 miliar Untuk pembangunan rumah susun mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton di Kota Bau-Bau Pembangunan rusun yang berlokasi di belakang UM Buton Convention Center itu Secara resmi dimulai Jumat 13 Januari Dan ditarget rampung hingga 300 hari kalender Mewakili Dirjen Perumahan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P Sulawesi III Iskandar Ismail mengatakan Rusun tersebut terdiri dari tiga lantai Dengan jumlah keseluruhan 42 kamar atau TP24 Iskandar berharap ke depan infrastruktur ini dapat dipelihara dengan baik Demi peningkatan kualitas SDM bangsa Kemarin 2022 paket ini dilelang Jadi sebenarnya anggarannya 2022 ini Nyeberang untuk kontrak NYC di 2023 Sehingga mahasiswa kita bisa menikmati Unian yang layak bagi mahasiswa tersebut Dan dia bisa belajar dengan baik Kalau uniannya bagus Dalam seremoni peletakan batu pertama itu Rektor UM Buton Waode Al-Zarliani mengaku bersyukur Karena setelah dua tahun mengusul Akhirnya pemerintah pusat menyahuti proposal yang diusulkannya Rektor menyebut rusun ini akan diperuntukkan untuk rusun perempuan Terbangunnya rusun ini pun Disambut baik Wali Kota Baubaula Ode Ahmad Munianse Mengutip pernyataan Presiden RI Rusun mahasiswa merupakan sarana konsolidasi kader pemuda Menjadi tempat bertemunya berbagai mahasiswi Dengan latar belakang suku, adat, dan budaya yang berbeda Kemudian mereka harus tinggal di satu power perubahan Maka akan terjadi konsolidasi nasional Karena persaudaraan mereka akan terikat menjadi satu persaudaraan Yang tidak lagi melihat dari mana mereka berada Ditargetkan rusun mahasiswa ini Sudah dapat ditempati di awal November 2023 mendatang Reporter RRI Baubau, Hairul Mulku melaporkan Kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Baubau meningkat Polres Baubau minta perhatian orang tua dan masyarakat Selengkapnya, Waudin Nurliani melaporkan Kasus kekerasan seksual yang menyeret anak di bawah umur Sebagai korban cukup memprihatinkan di Kota Baubau Data reskrim yang menangani kasus di Baubau dan Buton Tengah Pada tahun 2022 terdapat 24 kasus pencabulan Yang dilaporkan oleh sejumlah korban Malahnya lagi orang-orang terdekat demian yang menjadi pelaku asusila Mulai dari orang tua kepada anak, paman kepada ponakan, tetangga, bahkan pasar si remaja Mirisnya lagi beberapa kasus korbannya perempuan keterbelakangan mental Di tahun 2023 hingga 12 Januari sudah ada dua laporan kasus serupa Dimana satu tersangkanya telah diamankan dan satu kasus lagi masih dalam pendalaman Polres Untuk menemukan pelaku Kesatreskrim Polres Baubau, Wakabena Jamburin mengungkapkan Seluruh pihak perlu mengambil peran dalam upaya menurunkan angka kasus kekerasan seksual pada anak Termasuk toko dan lapisan masyarakat agar kasus tidak meningkat dari tahun sebelumnya Orang tua, peran serta orang tua ini bisa memberikan edukasi dan perlindungan Edukasi tentunya bagaimana menyampaikan juga kepada anak-anak yang untuk mengontrol Untuk konten-konten yang seharusnya dilihat Yang kedua, pengamanan Artinya ketika dia pergi kemana-mana, dia harus ada safety Maksudnya, dititikkan kepada siapa anaknya Dijaga oleh siapa, ini perlu Karena kita tidak tahu dengan zaman sekarang ini Bisa jadi ada orang dari luar AKP Nha Jamburin menyebutkan Hasil analisa kepolisian, penyelagunan media sosial dan konten pornografi Menjadi pemicu beberapa kasus pencah bulan Anak-anak yang sudah memiliki hubungan pacaran Sendurung mencoba-coba hal terlarang Sementara bagi pelaku dewasa yang memiliki pendamping atau istri masih dalam pendalaman Apakah ada ketidakpuasan hasrat terhadap pasangan Sehingga melakukan perbuatan tercela pada anak di bawah umur Yaknya ke depan, kata AKP Nha Jamudin Akan merancang program agar polisi tidak sekedar menangani kasus dan menerima laporan Namun membantu pencegahan terjadinya pencah bulan di lingkungan masyarakat Seluruh kasus pencah bulan yang ditangani unit PPA Reskrim Pores Baubau Dikoordinasikan dengan Satgas PPA Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Agar meningkatkan sosialisasi kepada warga Wadinuliani, reporteri Baubau, melaporkan Anda sedang mendengarkan Warta Kapton Berita seputar Kepulauan Buton Dinas PUPR Kota Baubau Mewarning pengembang perumahan agar hunian Yang dibangun disertai dengan pembuatan septic tank yang kedap Jika hal itu tidak dilakukan, izin pengembang akan dicabut Mengenai hal itu, kembali Afrian Syah melaporkan Dan ketika ada pengembang yang tidak melakukan itu Itu bagian dari pelanggaran, dari undang-undang Dan termasuk juga sanksi bisa dicabut disini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Baubau Terus menggalakan penggunaan septic tank kedap air Tidak terkecuali kepada para pengembang perumahan Demi menjaga keberlangsungan air bawah tanah Kepala Dinas PUPR Baubau, Andi Hamza Mahmud mengatakan Kewajiban penggunaan septic tank kedap ini Sudah diterapkan sejak dua tahun terakhir Dimana lanjut Hamza, semua bangunan masyarakat Perkantoran, perumahan maupun bangunan publik lainnya Wajib menggunakan septic tank kedap Bahkan kepada pengembang perumahan tegas Hamza Pihaknya tidak segan mencabut izin mereka Jika rumah yang dibangun tidak menggunakan septic tank kedap Berkaitan dengan septic tank kedap ini Kita sudah menerapkan di dua jauh-jauh sebelumnya Dua tahun terakhir itu kita sudah terapkan itu Semua bangunan untuk masyarakat maupun perkantoran Atau apapun itu publik Itu sudah wajib menggunakan septic tank kedap Dan ketika ada pengembang yang tidak melakukan itu Kan itu bergabung dari pelanggaran Dari undang-undang dan termasuk juga Sangsi bisa dicabut izinnya Karena tidak menjelangkan penyelenggaraan bangunan gunung Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku Dan itu clear itu tidak boleh memang di wilayah itu Harus dilaksanakan Karena itu Hamza mengajak masyarakat melaporkan Jika mendapati rumah yang dibeli dari pengembang perumahan Tidak menggunakan septic tank kedap Agar diberi sanksi tegas Ia juga menambahkan masyarakat tidak usah ragu Apabila sewaktu-waktu septic tank kedap itu penuh Karena pemerintah menjamin untuk menyedotnya Reporter R. 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 Bau-Bau Afriensa melaporkan Informasi selanjutnya Atasi masalah persampahan di jalan Baipaswaru rumah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Tempatkan dua tong sampah Mengenai hal itu kembali Hairum Mulko melaporkan Tong tong sampah yang kami sediakan Alangkah bagusnya kalau seperti itu Jadi sampah kita tidak terhambur di sepanjang jalan Mengatasi masalah persampahan di jalan Baipaswaru rumah Yang kini hadir sebagai titik keramaian baru di Kota Baupau Dinas Lingkungan Hidup menempatkan dua tong sampah baru Kepala DLH Kota Baupau, Halvia Saat dikonfirmasi RRI Jumat menyebutkan Semenjak terbukanya akses jalan Baipas Masyarakat pun beramai-ramai ke sana Yang berdampak pada tidak terkontrolnya pengelolaan sampah Sampah plastik berserakan di mana-mana Sehingga merusak pemandangan sekitar Tong sampah itu kan memang kita desain dari Fiber Itu bisa digeser-geser sebenarnya Jadi memang kami tidak memasang tong bak sampah Untuk area-area tertentu Tong sampah itu bisa mobile Bisa digeser-geser dan cukup ringan Dan volumenya juga cukup banyak sih Untuk menampung sampah Ukurannya itu sekitar Satu dua puluh kali lebarnya Tujuh centi Tingginya sekitar enam puluh centi Jadi cukup Dengan ditempatkannya dua tong sampah ini Diharapkan adanya kesadaran dari pengunjung maupun pedagang Untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan Jangan ada lagi pengunjung yang hanya datang membawa jajanan Namun sampahnya ditinggal begitu saja Nah seyugianya kalau setelah makan atau minum Sisa sampahnya itu ditaruh lagi di plastik itu Sebentar kembali Nanti ada tong sampah di ujung Kan ujung di ujung-ujung itu kita Supaya juga tidak mengganggu Pemandangan Kota Tidak mengganggu pemandangan jalan Kalau pulang nanti tinggal sehingga Ditaruh di tong-tong sampah yang kami sediakan Alangkah bagusnya kalau seperti itu Jadi sampah kita tidak terhambur di sepanjang jalan Termasuk para pelaku UMKM Yang juga mulai ramai di sepanjang bypass Alvia berharap Para pedagang mau dengan ikhlas Ikut menjaga kebersihan Minimal di sekitar lapak dagangannya Penjual itu wajib dia ketika melihat sampah Dia bersihkan minimal di sekitar lapaknya Dia harus taruh sampahnya Kemudian nanti mereka simpan Kalau dia pulang atau kemana Dia buang ke tempat Sampah yang kami sediakan Memang itu di tempat-tempat Pertumbuhan kita memang sudah seperti itu Jadi kalau kita lihat Sudah bersih Bau-bau Karena memang penjual-penjual kita Kayak di Kota Mara Tempat-tempat lain Di stadion Memang mereka di sekitar jualannya Itu dia akan bersihkan Harapan kita juga di bypass ini Di arah pertumbuhan baru ini Penjual-penjual kita ini juga seperti itu Untuk lebih memaksimalkan penanganan sampah Di kawasan baru tersebut lanjut Alvia Akan ditempatkan petugas yang rutin Melakukan pengangkutan sampah Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan Dinas Kesehatan Bau-Bau Kejar vaksin poster yang masih Di bawah 25 persen Meskipun PPKM telah dicabut Dinas Kesehatan ingatkan warga Tetap terapkan protokis Dan menentaskan dosis vaksin Selengkapnya kembali Wode Nurliani melaporkan Kesedaran akan pentingnya vaksin Masih nampak rendah di kota Bau-Bau Faktanya berdasarkan laporan Rekapitulasi hasil pelaksanaan Imunisasi Covid-19 per 8 Januari 2023 Capaian poster masih di bawah 50 persen Alias 16,89 persen Atau baru 23.347 orang Dari 138 202 sasaran Menurut Kabit P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Yuslina Faktor yang menghambat peningkatan Capaian vaksin penguat adalah Kesedaran masyarakat yang enggan untuk divaksin Rata-rata yang melakukan poster Hanyalah mereka yang memiliki kepentingan Seperti akan berpergian ke luar daerah Meskipun rendah capaian posternya Dinas Kesehatan Bau-Bau tetap konsisten Melaksanakan edukasi dan sosialisasi Terkait dengan jadal vaksin ke warga Ditambah lagi kata Yuslina Pemerintah pusat resmi mencahut Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM di seluruh wilayah Indonesia Menyebabkan minat vaksin warga Mulai menurun di angka 100 orang per hari Sementara di tahun 2022 lalu Rata-rata kunjungan warga di angka 200 dosis Protokol kesehatan tetap jalan Bagaimana mestinya ini hanya PPKMnya saja yang dicabut Tetapi status pandemi di dunia Termasuk di Indonesia itu belum Belum dicabut Masih tetap jadi protokol kesehatan Vaksinasi semua tetap jalan Bisa saja PPKM ini bisa saja Diberlakuan kembali dengan Melihat kasus yang ada Jadi ini karena melihat kondisinya Sudah mulai turun Jadi dicabut PPKMnya Tetapi bukan berarti akan dicabut seterus Jadi kita tetap bertahankan Atau tetap memperlakukan protokol kesehatan Hingga sekarang kegiatan imunisasi COVID-19 Masih berjalan di 17 puskesmas Kota Baubau secara terjadal Yuslina menegaskan Meskipun PPKM dicabut Namun kegiatan vaksinasi tetap berjalan Begitupun dengan penerapan protokol kesehatan Sementara itu laporan Kesehatan Baubau masih ada Dua warga terkonfirmasi COVID-19 Namun jumlahnya dapat terkendali Karena tingkat imunitas warga meningkat Berkat pemberian vaksin Para pasien terinfeksi corona pun Karena ada penyakit penyerta Ada puncakupan vaksinasi Dosis 1 di kota Baubau mencapai 80,2 persen Dosis 2,58,77 persen Sedangkan dosis 4 khusus nakes Sejumlah 0,2 persen Atau baru 221 nakes Wadi Nuliani, reporteri Baubau Melaporkan Sebelum kami akhiri Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita Rusun SN 4 lantai Yang berlokasi di jalan raya Apalagi mata kota Baubau Akhirnya mulai dihuni Kementerian PUPR membangunkan Rusun untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton Demikian wartakeptor pagi ini Mau klik rebat kerja yang bertugas Kami ucapkan Selamat pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Didi Kementerian PUPR membangunkan Terima kasih telah menonton!